Intro Dipilihnya kontraktor dari Singapura ini diharapkan bisa membuat sesuatu yang berbeda di Batam Total lahan dari Oxley sekitar 4 hektare, namun yang akan dikerjakan oleh developer Singapura seluas 2 hektare Gloria menjelaskan, yang akan dikerjakan nantinya adalah convention city, 3 tower apartemen, 1 tower hotel, 1 office tower, convention center Dan di paling bawah terdapat Ruko dan Food Street Dengan adanya Oxley Convention City Batam ini juga akan menarik investor dari Cina, Malaysia, dan Singapura Konsep kalau Oxley Convention ini terjadi di Batam, sukses pembangunan ini di Batam, ini bagus banget buat kita sebagai warga punah Batam Satu, tentunya tambah keren Batam ini dengan hadirnya building Oxley Convention City Yang kedua kita juga untuk masyarakat yang di Batam juga ikut menaikkan pembangunan ekonomi Batam Nah juga itulah salah satu alasannya kenapa pemerintah kota Batam mendukung proyek ini Gloria mengatakan meskipun Oxley memakai developer dari Singapura, namun pekerjaannya tetap memakai dari Indonesia Proyek pembangunan Oxley Convention City ini diperkirakan akan selesai sekitar 4 bulan dari sekarang Proyek ini juga dipertimbangkan desainnya melihat kondisi Indonesia yang sering terjadi bencana alam Untuk bicara masalah harga, kemungkinan setelah grand launching harga akan meningkat Memakai pekerja dari Batam maupun dari luar Batam, namun masih di Indonesia dan bahan bangunannya dari Indonesia Dari Batam ke Pulauan Riau, Rina Siagian melaporkan